Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di channelnya Yusef Berita Alhamdulillah ya guys Kita ketemu lagi setelah lama ya Aku gak main youtube ya kan Kayak 4 bulan gitu kan Namanya aku terakhir bikin video youtube Jadi hari ini aku excited Buat kasih informasi ke kalian Buat kasih tutorial ke kalian guys Jadi sesuai titelnya ya Di depan ya Di thumbnail ini aku bakalan Apa namanya Mencoba produk baru Bukan baru sebenernya udah lama ya Ini tuh kayak muncul terus di MVP ku gitu loh guys Jadi kayak pengen nyobain gitu kan Ini ada eyebrow powder Eyebrow powder yang ada cetakannya Yang ada cetakannya sama ada Concealernya sekalian guys Jadi berhubung aku tuh kalo misalkan bikin Alis tuh yang paling lama ya Jadi kayak makeupan tuh Pokoknya yang paling lama itu adalah bikin alis gitu kan Jadi kayak Hmm boleh dicoba sih Untuk eyebrow powdernya ini Dan yang paling aku bikin Kayak penasaran gitu kan Untuk terus di brand aku itu Ini ada cetakannya guys Jadi ini banyak banget cetakannya Jadi nanti bila kita Aku bakal beli salah satu kan ya Untuk dipake di alis ku Jadi nanti produk ini bakalan worth it di aku atau engga Dengan kondisi alis aku yang berantakan kayak gini Yang hampir kayak susah gitu kan Di aturnya Jadi ya let's see Jadi nanti aku bakalan bikin ya Untuk aku biasa bikin alis yang biasanya Aku bikin alis sendiri sama yang Pakai cetakannya ini guys Tapi sebelumnya kita buka dulu ya Untuk kemasannya ini guys Ini masih tersegel Disini ada eyebrow powder Jadi sebenernya itu Aku paling lama make up on itu adalah bagian alis Cetakan alis gitu Kayak susah banget gitu loh Untuk memurut alis yang aku Jadi cetakan ini apakah mewakili ya Mewakili yang aku bikinin Kalau misalkan ini biaya Cetakan alisnya bisa bagus kan Berarti langsung aja Ini dapet spoolie Ini dapet spoolie brushnya Ini ada dua Terus ini ada Apa namanya Eyebrow powdernya Terus Oh Disini juga ada cetakannya lagi guys Jadi kayak cetakannya banyak banget Ini dapet dua dong Ini dapet dua Jadi ini tuh Yang ini satu-satuan gitu kan ya Coba aku mau buka Kayak oh my god Ini banyak banget Tuh dua Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ini coklat banget Tuh Kayak tongpel Terus yang ini panjang ya guys Tuh Ini tuh kayak udah panjang gitu loh Ini dapet dua belas Tuh Oh my god 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 Kalau misalkan dilihat Dari Bentuknya gini Kayak aku lebih Kayak prefer pake yang ini gak sih Oh ini tuh lebih kecil Ini lebih kecil dan ini lebih panjang guys Jadi kayak Prefer lebih ini Ini kayak alis korea-korea gitu loh Ini ada dua belas Dan ini ada talinya Kalau ini lebih mudahnya Nanti bisa langsung Cetak gini loh Bisa langsung nyetak gini Kalau ini kan satu-satu gini ya guys Jadi untuk Presisinya itu Agak-agak sulit Kalau misalkan kita gak biasa pakenya Dan ini kalinya gitu Dan ini kita dapet Concealer-nya guys Tuh Hey concealer-nya Concealer-nya Huh Putih banget Aduh Gak padat Gak cair Kalau gak salah sih Harganya 30 ribuan ya Tapi nanti aku bakalan kasih Deskripsinya di bawah Dapet ini Ini Terus dapet Powder Dapet Concealer Terus dapet Spoolie-nya ada dua Ada dua nih Segini 30 ribu sih Hmm Worth it ya Kalau untuk harga ya Tapi hasilnya gimana Coba nanti kita Oke guys Kalau gitu aku langsung aja Mau bikin yang Si sebelah kirinya Yang aku bikin sendiri Nanti yang sebelah kamenya Aku bakal pakai Cetakan eyebrow pomade Eh eyebrow powder-nya guys Tunggu aku kembali Oke ini aku udah bikin alis aku Yang disebelah kiri Jadi alis aku kayak gini nih Kalau aku bikin ya Sekarang aku bakalan bikin Di alis yang sebelah sini ya Oke guys Jadi ini aku udah pilih nomor 06 Ya yang kayak gini Sebenernya yang aku suka nih Ada di bagian disini guys Di apa bentuknya tuh Ada disini Cuma ini kayak ya Eh Kayak kecil banget gitu Dan itu kan kayak satu-satu gitu Jadi Nanti aku gak bisa kasih tau ke kalian Gitu loh guys Jadi aku pilih yang Yang satu ini aja ya Yang satu paket gini Yang udah dua alis gini Dan aku yang paling mendekati Sesuai dengan Yang aku mau itu adalah Yang nomor 06 Karena disini tuh kayak Lebih ke Korea-Korean gitu loh Jadi kalau misalkan kalian yang biasa Make up Korea Lu Korea Kalian bisa pakai alis yang Yang gede ini Ayo ya gini Jadi gini ya Gue gonceng banget disini Kita pasin dulu Tuh Gini ya Gini gak sih Ini kan ya disini Ini kayak gini bulu-bulu kegejut Gitu loh Jadi tekniknya tuh aku salah guys Seharusnya kita pakai spoolie dulu Ini kita harus Kek dulu Kalau aku liat kayak tutorialnya gitu Kita pake Ini Alisnya dikasih Ini dulu guys Buat yang Alisnya gak tebal Sih It's okay ya Kalau dikasih ini ya Tuh Kemudian jadi kayak gini guys Nah pokoknya kayak gini ya Karena Alisku ini kan tebal Jadi ya Mohon maaf nih Gak bisa Nah terus Habis itu Baru kasih Eyebrow Pomade-nya Wah ini kayak podri Dari Sini dulu ya Dari belakang Ini pigmented banget ya guys Ini kayak gak ngecover gitu loh Udah lagi ngecar Abis itu pake ini Kita ratainnya tuh Pake ini aja Kita kayak Ngersir gitu loh Jadi biar kayak Jangan Ngeblok banget Sambil kita ratain Sama yang belakang-belakang gitu Jadi kayak Kenenten gitu Tuh Jadinya kayak gini Oh my god Jadinya kayak gini guys Apakah aku yang Tidak bisa memakainya Oh my god Jadi kalian bisa liat lah ya guys Gimana Aku bakal memilih ya Bikin lah Misalkan yang Korea-Korea Bisa lah ya Tapi ini kayak Koreanya tuh gak kayak ini juga Bakal rapiin aja Ini bulu-bulu Apa Bulu-bulu Bulu motoku Yang kelewat Batas ini Harusnya Ditidurkan dulu Guys Biar pake OEM Jadi dia Better lah ya Mohon maaf Ini karena tidak bisa ya Ini gak bisa Ini aku tidak bisa Menutupinya Dengan Concealer Kesimpulannya guys Kesimpulannya Aku tetap milih Lebih baik Aku bikin alis sendiri Karena kalau misalkan Aku bikin alis sendiri Ini kan aku Mengikuti Alis aku ya Jadi kayak Ngikutin alisnya Jadi kayak misalkan Kalau ini tuh Bisa ditutupi Ini kan Dikit-dikit doang Dia gak Apa Aku gak mengurangi Aku gak Mengubah bentuk Alisku yang asli Tapi kalau ini kan Dia kayak Ngubah Bentuk kan Kayak Kekorea-korean Dia agak lebih Naik Dikit-dikit Tapi kalau misalkan Mungkin buat kalian Yang Alisnya Gak terlalu tebel Atau yang Tipis-tipis gitu Mungkin bisa ya Pake Pake cetakan ini Untuk memudahkan Kalian Ya kan 30 ribu Buat yang pemula Aku sarankan Kalau misalkan Kalian pemula Makeupan Dan susah Untuk Ngebentuk Alis Terus Kalian Biasanya kan Alis itu kan Beda Kanan-kirinya Jadi kalau misalkan Kalian Punya ini Itu Recommended Si Recommended Ya buat Buat Yang Gak pengen Ripet Gitu Dan hasilnya Oke Ini karena Alis aku Aja sih Yang Gak bisa Diatur Mungkin harus Pake Yang Kayak Lim bulu mata Gitu loh Kalau misalkan Biar Enggak Kayak gini guys Jadi ya Kalau misalkan Aku sih Aku lebih memilih Untuk Ini ya Untuk bikin Alis aku sendiri Oke Alhamdulillah ya Aku sudah mencoba Untuk Eyebrow powdernya Dan Recommended Si ya Buat kalian Yang Bulu matanya Itu Eh Bulu mata Yang alis kalian Tuh Gak tebel Tebel banget Dan Enggak Yang berantakan Gitu loh Tapi kalau misalkan Yang Alisnya Kayak Gak beraturan Atau Kayak Tebel Gitu Aku sih Gak saranin Untuk Pake cetakan Ini guys Karena Ini cetakannya Itu kan Gak sesuai Dengan bentuk Alis kita Gitu Jadi ya Ya Seperti ini Gitu Jadi Jatuhnya Tuh Kayak Gak rapi Gitu loh Tapi Buat kalian Yang pemula Yang Kesusahan Untuk Membuat Alis Kalian Bisa Banget Beli Ini guys Aku Rekomendasi Ini Paketan Eyebrow Powder Nih Duh Dapet Duh Dapet Apa Brow Powder Nya Ya Mendeh Brow Powder Terus Ada 12 Cetakan Yang Satu Set Kemudian Ada 10 Cetakan Yang Satuan Modelnya Terus Dapet Concealer Nya Juga Dan Dapet 2 Spully Spully Brush Nya Kayak Gini Guys Jadi Worth It Banget 30.000 Kalian Dapet Banyak Item Oke Guys Jadi Sekian Dulu Video Aku Tentang Eyebrow Powder Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Tonton Video Aku Dari Alas Sampai Dengan Akhir Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Oke Terima Kasih Ya See you On my Next Video Wassalamualaikum Warah Wb Bye 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 Bye